Hai ketemu lagi dengan saya Ihsan di video bahasan SEO checklist minggu beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas beberapa edisi salah satunya robot txt sitemaps dan lain-lain hari ini kita akan bahas khusus tentang redundan redirects atau redirects change di dunia SEO ini masih dalam ruang lingkup serial video SEO checklist oke kita langsung saja ke slide nya ke powerpoint yang sudah saya siapkan sebelumnya apa itu redirects redirection adalah redirect yang terjadi ketika ada lebih dari satu pengalihan antara tautan awal ini atau links yang diklik pengguna dan halaman tujuan akhirnya artinya dia berkali-kali sementara redirection satu redundan itu dia udah di redirect ke satu halaman di redirect lagi ke halaman ini kemudian tujuan akhirnya ada di halaman ini jadi tadi udah itu udah dua kali loncat yang sebaiknya terjadi itu adalah harusnya ini satu kali redirection kemudian orang langsung mendapatkan tujuan akhirnya tapi kalau redirection karena dia berantai maka dia berkali-kali Nah itu tidak baik untuk ke SEO kemudian ini dampak negatifnya dampak negatif dari redirection itu adalah satu kita hilangin link just tentu karena kita udah koleksi punya banyak links tadi punya banyak backlink tetapi sekarang jadi hilang karena redirection berkali-kali itu yang kedua kemudian reduce aside performance otomatis performance websitenya itu jadi berkurang karena itu harus di loop berkali-kali artinya dia akan kemana-mana so scroller sampai capek ini di penjelasan yang di powerpoint semakin panjang rangkaiannya semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat untuk memuat sangat ya saat browser bekerja melalui tautan demi tautan jadi melalui link demi link lebih banyak redirect berarti peringkat yang lebih rendah untuk kelamaan anda Nah kenapa peringkat kita jadi lebih rendah nanti kita bahas di slide selanjutnya yang ketiga itu adalah dampak negatifnya crawling concerns maksudnya adalah bot mesin pencari hanya akan ngecrawl begitu banyak sorry bot mesin pencari ini akan ngecrawl begitu banyak data sebelum akhirnya dia menyerah karena dia di redirect berkali-kali tadi itu baru sampai ke akhirnya nah sementara ketika ada crawl datang ke dalam satu website itu mereka sudah punya time processing artinya mereka sudah punya limitasi berapa lama dia akan ada dalam satu website kalau terlalu lama dihabiskan hanya untuk menelusuri change tadi rantai links tadi itu maka dia akhirnya ini akan menyerah artinya dia berhenti untuk ngecrawl karena terlalu panjang itu sebabnya nah itu tidak baik bagi SEO nah itu salah satu dampak negatifnya sekarang cara menemukan redirect ini ada banyak sekali tools kita bisa pakai ini seperti yang ada di website ini arti itu ada sorry di PowerPoint ini ada redirect checkers.rg ada pakai aplikasi juga web aplikasi maksudnya itu site bulps ada skinwing procs kriming proc ini gratis sampai 500 data query so selebihnya itu berbayar tapi saya pikir kalau hanya untuk mencoba-coba saja screening sudah cukup dan harganya juga tidak terlalu mahal yang keempat itu ada deepcrawls nanti kita bisa dimuin tapi kita bisa lanjut terlebih dahulu ini teman-teman sudah bisa akses dan sebagian besar di sini gratis seperti saya bilang tadi salah satu sampelnya adalah ada screening proc ini untuk 500 data itu masih gratis so cara terbaik untuk redirect seperti apa nah ini sudah ada sampelnya pertama ini initial request for site ini ada sampelnya http titik slash dua kali site.com ini biasanya dia pakai port 80 ini server generate respon jadi server itu ngegenreate respon itu akan diarahkan menuju site.com nih page partial is load dan redirect to blablabla kemudian final destination nya itu Eastridge itu http https ada S nya yang tadi di sini ini tidak ada S nya sekarang sudah ada S nya kemudian ada www nya sekat tadi sebelumnya tidak ada www sekarang ada www nya kemudian site.com nah ini itu sampai berkali-kali redirect dan itu tidak baik terbaiknya gimana ini sudah ada sampelnya server site redirect so ini the server kemudian final destination jadi cukup sekali saja set sudah sampai tujuannya kemudian cara terbaik lagi cara terbaik untuk lakukan redirect ini ada salah satu sampel http ini kalau di port itu http biasa tanpa S di ujung http nya itu port nya 80 sementara dengan S itu dia pakai port 443 so not optimum jadi http kemudian ke https setelah dia ketemu https redirect lagi sampai ke https kemudian slash www lagi nah itu tidak baik cara yang baik itu gimana kita bisa kalau dia dari non-http kemudian kita pakai https sorry non-https kita ingin langsung redirect https itu tidak masalah tapi satu satu chain atau satu rantai satu rangkaian itu http langsung redirect https slash www itu masih tidak masalah www dan tampan www itu tidak masalah karena kalau dia www biasanya kalau kita kita terkasih www kalau kita ingin punya banyak subdomain di belakang jadi kita taruh www di depan kalau kita enggak punya subdomain maka http S tanpa www itu sudah cukup nah itu yang biasanya disebut sebagai naked domain atau bahasa Indonesia agak cukup cukup buruk ya domain telanjang kira-kira gitu so ini sampel lagi long direct change example ini ada http slash blablabla domain.ca kemudian di redirect lagi ke https domain.ca di redirect lagi https slash www sorry titik 2 slash www domain.ca kemudian redirect lagi untuk ke slash n n ini untuk mengindikasikan language biasanya karena pakai bahasa inggris nah ini contoh yang sangat buruk harusnya kita bisa persempit kita bisa persingkat jadi satu kali saja seperti itu kemudian kalau kita mau redirect secaranya bagaimana nah web server umumnya ada banyak kan dan salah satunya itu engine egg apache nah kalau di engine egg ini biasanya nanti kapan-kapan kita bisa bisa demo di server site ya kita bisa langsung demoin di servernya pada saat sebelumnya saya sudah pernah kasih tutorial gimana caranya install wordpress di pvs digital ocean nanti dengan cara mudahnya tapi nanti cara susahnya mungkin saya akan langsung bisa tunjukkan caranya edit di engine egg dan caranya edit di apache so tapi singkatnya ini tulisannya dan teman-teman sudah bisa copy paste kok code yang ada di salam sini so ini di engine egg server listen 80 jadi dia dengerin port 80 jadi kalau ada orang asus http biasa nggak pakai es itu dia bisa dia bisa capture bisa tangkap kemudian listen 443 ini ada tulisan 443 juga port HTTPS tadi yang secure karena dia SSL server name old name nah returns return 301 ini artinya redirect 301 301 itu kode redirectnya ya ke www bla 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 nah ini old name ini yang sebelumnya kemudian di redirect ke sini ini caranya di engine egg kalau di apache gimana apache ini kita bisa taruh di htps sorry di dot htta access nah ini cukup sederhana tinggal pasir saja tinggal ganti old sorry tinggal ganti old directory ini ini kalau dia directory atau ini bisa kasihin langsung saja redirect 301 misalkan sampel.com slash bla 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 kemudian langsung ketujuan redirectnya jadi caranya cukup sederhana dan harusnya ini semua orang bisa melakukannya tinggal ditaruh saja ditempatkan di dot ht aksesnya kalau di apache kalau nggak mau di dot ht aksesnya juga bisa di site configuration di virtual host apache nya Oke kesimpulannya adalah hindari pengalian redirect halaman berkali-kali pada dasarnya dapat mengurangi kinerja web dan menyebabkan pengalaman halaman yang buruk bagi pengguna jadi bukan hanya saja bagi mesin pencari ya bukan saja bagi board tapi bagi users juga itu kurang baik karena orang akan berkali-kali sampai menemukan tujuan akhirnya nanti keburu kesel orangnya begitu sekian video tutorial kali ini sampai jumpa di esio checklist selanjutnya terima kasih bye bye